Yang pemirsa tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Batanghari terdata sebanyak 10 orang, yang semuanya merupakan warga asli China. Ardadi Kadisnaker Industri Batanghari khawatir TKA asal China memiliki misi lain selain sebagai tenaga kerja di perusahaan. Sebanyak 10 tenaga kerja asing asal China yang terdata bekerja di 5 perusahaan yang berada di Kabupaten Batanghari. Tenaga kerja asing yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Batanghari merupakan warga China. Ardadi Putra, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari membenarkan keberadaan 10 tenaga kerja asing yang bekerja di 5 perusahaan. Di antaranya, 3 orang bekerja di PT Super Home Produk Indonesia, 4 orang di PT Jambi Wood Industri, 1 orang di PT Green Manor Produk Indonesia, 1 orang di PT Sabda Kreasi, 1 orang lainnya di PT Jindi Sojambi PCU. Ardani Zed Putra harap, ke-10 tenaga kerja asing selalu dipantau oleh timpora Kabupaten Batanghari. Karena Ardani khawatir TKA yang bekerja memiliki misi lain selain sebagai tenaga kerja asing di Kabupaten Batanghari. Tentang termasuk tenaga kerja asing yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Dapat kami yang kami terima ini ada di 10 perusahaan. 10 perusahaan, ini lembapun pemantau ini ada berapa hal itu memantau. Ada pemantauan itu terkaitan dengan pengamanan, ada khawatir-khawatir. Selain itu, Ardani menekankan perusahaan agar TKA dipekerjakan merupakan tenaga ahli saja, namun tidak menduduki selamanya. Karena ilmu yang dimiliki dapat diturunkan ke tenaga kerja daerah. Namun Ardani tidak bisa berbuat banyak, karena TKA yang bekerja merupakan izin pusat dan sesuai kontrak kerja mereka dengan perusahaan yang memperkejatannya.